Intro Intro Intinya bagi saya pribadi saya ingin melihat gitu ya yang lebih panas daripada ini Semoga di sesi kedua debat nanti yang tentang apa itu Ekonomi ya kalau nggak salah ya Itu bisa lebih panas daripada ini Tapi panas dalam artian yang akademik Panas dalam artian yang edukatif Yang bisa mengajak penonton untuk berpikir Bahwa pasangan inilah yang mempunyai integritas Yang mempunyai kualitas untuk memimpin negeri ini Ya kurang lebih seperti itu Bukan dengan cara yang telah kita lihat beberapa bulan terakhir Yang hanya sekedar mengolok-ngolok, mengejek-ngejek Ataupun menjatuhkan dengan cara-cara yang sangat tidak etis Dengan cara-cara yang sangat sepele Yang hanya mempermasalahkan masalah-masalah Yang sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan Mungkin bukan mereka, mungkin hanya para pendukungnya Mungkin hanya para netizen Namun marilah kita menjadi cerdas Dengan betul-betul memperhatikan debat ini Dengan memperhatikan konten Gagasan yang disampaikan Namun perhatikan juga Gaya bicaranya, bahasa yang digunakan, dan lain-lainnya Sehingga kita bisa yakin Siapakah yang akan kita pilih pada saat pemilu nanti At least kita tidak menyesal lah ketika kita sudah memilih dan ternyata Sama juga atau ternyata begitu-begitu aja Setidaknya kita tidak menyesal Karena kita sudah benar-benar yakin memilih Berdasarkan penelusuran Berdasarkan kajian Berdasarkan pembelajaran kita Dari menonton debat itu Bukan dari melihat postingan-postingan di Facebook Postingan-postingan di internet Yang menurut saya masih lebih banyak hoaxnya Ketimbang truthnya Dan pesan terakhir dari saya adalah Siapapun presidennya Pasti akan kena celah Siapapun presidennya pasti akan kena hina Jika Anda ingin mendapatkan presiden yang sempurna Maka itu tidak akan pernah tercapai Yang ada hanyalah mendapatkan presiden yang Lebih baik dari sebelum Namun jika kita ingin mencari orang yang sempurna Tidak ada Tidak ada orang yang sempurna Tidak ada pemimpin yang sempurna Dan sesempurna apapun Itu dalam artian Sebagus apapun itu Pasti pihak oposisi Pasti orang yang tidak suka Akan selalu bisa menemukan Celah untuk dikritik Untuk dihina Untuk diejek Jadi marilah kita bisa menghargai Pemimpin kita Dan marilah kita bisa memilih pemimpin kita Berdasarkan kajian-kajian Berdasarkan telah Dari Menurut saya satu-satunya hal yang bisa dipercaya Yaitu Debat Ini Bagi kita para orang awam Mungkin itu aja dulu Fenomenon kali ini membahas tentang Debat Capres Cawapres Jokowi vs Prabowo Sampai jumpa di Fenomenon episode berikutnya Keep smart Solid And Respect Kalau kalian masih pengen lihat video-video seperti ini Klik aja bagian kiri bawah Atau kanan bawah di layar ini Untuk menonton video lainnya Jangan lupa like, comment, dan klik tombol subscribe Di bagian tengah layar Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian gak ketinggalan video terbaru Keep smart Solid And Respect Sub indo by broth3rmax